Jika berkunjung ke Jepang, selain aneka budayanya yang unik, kreasi makanan di negeri Sakura ini juga patut dicoba. Salah satunya adalah bento. Bento sendiri adalah bekal makanan khas Jepang berupa nasi dan lauk pauk, yang ditata sedemikian rupa hingga terlihat menarik. Tak seperti sekarang yang identik sebagai bekal anak-anak, pada zaman Edo sekitar abad ke-16, bento identik dengan pertunjukan kabuki dan no atau drama klasik Jepang yang ditonton oleh orang dewasa. Sering disebut dengan makunachi bento, bekal ini disajikan saat maku atau jeda pergantian layar panggung. Dan, seiring dengan perkembangan zaman, kini mulai banyak varian bento. Terutama jenis bento yang dibentuk seperti aneka karakter animasi yang membuat anak-anak senang untuk menyantap bento. Rupanya ada tujuh jenis bento yang bisa kamu temukan di negeri matahari terbit itu. Bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari fakta unik dunia lainnya. 1. Kiaraben Kiaraben merupakan salah satu bento paling populer dan terkenal dari Jepang. Kiaraben atau istilah Jepangnya disebut caraben, merupakan kependekan dari karakter bento. Atau dalam bahasa Jepang kiarakuta bento, kiaraben adalah sebuah cara penyajian sebuah bento yang dimana makanan akan dikreasikan sedemikian rupa membentuk sebuah karakter. Mulai dari hewan lucu hingga tokoh dalam serial animasi Jepang, dibuat menggunakan nasi, nori, telur, dan keju yang dibentuk sedemikian rupa. Biasanya kiaraben dibuat agar anak-anak semakin antusias melahap makanannya. 2. Kiaben Jika berkunjung ke Jepang dan menggunakan transportasi umum seperti kereta atau Shinkansen, kamu dapat dengan mudah menemukan berbagai macam Kiaben. Sesuai namanya, Kiaben adalah singkatan dari eki yang berarti stasiun dan ben atau bento yang berarti bekal. Jadi Kiaben khusus hanya dijajakan di area stasiun saja. Berisi nasi dan lauk pauk khas Jepang, Kiaben sering dibeli sebagai bekal saat menaiki kereta dengan jarak tempuh yang jauh. Tak hanya pengganjal perut, eki ben seringkali disajikan dalam kotak makan berbentuk unik seperti miniatur Shinkansen, daun mepel, hingga karakter animasi. 3. Kamamesi bento Jenis bento yang satu ini terbilang cukup unik, karena wadah yang digunakan tidaklah menggunakan wadah box bento seperti pada umumnya, melainkan menggunakan wadah yang terbuat dari keramik dengan ukiran tradisional ala Jepang. Kamamesi bento biasanya berisi nasi, sayuran, dan daging. Tak hanya ditemukan di restoran Jepang, kamamesi bento juga populer sebagai bekal saat melakukan perjalanan panjang. 4. Makunachi bento Makunachi bento merupakan salah satu bento yang pertama kali populer di Jepang. Telah ada sejak zaman Edo pada abad ke-16, makunachi bento biasanya disajikan sambil menikmati pementasan drama klasik Jepang. Sekarang, makunachi bento dapat ditemukan di restoran tradisional yang menyajikan aneka bento. Jika dibandingkan dengan jenis bento lainnya, makunachi memiliki varian isi yang beragam dan lebih banyak. Harga satu porsi makunachi juga terbilang cukup mahal dikarenakan isian makanannya sangat lengkap. 5. Koraku bento Dalam bahasa Jepang, koraku berarti piknik atau tamasha. Sesuai namanya, koraku bento adalah bekal yang dibawa saat piknik bersama keluarga atau orang terdekat lainnya. Tidak seperti bento jenis lain yang disajikan untuk satu orang, koraku bento ditempatkan dalam satu kotak besar, sehingga dapat disantap beramai-ramai sambil menikmati hanami atau piknik sambil melihat bunga sakura. Sajian praktis seperti onigiri, sushi roll, dan tempura menjadi beberapa menu populer dalam koraku bento. 6. Soukado bento Soukado bento adalah bekal yang dihidangkan dalam wadah kotak kayu bersekat. Ukuran soukado sendiri lebih besar dibandingkan jenis bento lainnya. Yang unik adalah, soukado memiliki empat sekat dalam satu kotak makan sehingga lauk dan nasi tetap rapi dan tidak akan tercampur. Biasanya lauk pauk dalam soukado bento lebih lengkap, mulai dari katsu atau gorengan hingga sup khas Jepang. 7. Hinomaru bento sesuai dengan namanya, yang berarti matahari berbentuk bulat. Hinomaru bento adalah bekal sederhana dengan bulatan merah dari Umeboshi. Kata Hinomaru sendiri merupakan kata umum bagi masyarakat Jepang untuk menyebutkan bendera mereka. Hinomaru bento merupakan sebuah bento unik yang dibentuk menyerupai bendera Jepang. Dalam bento ini biasanya digunakan Umeboshi atau buah acar Ume di tengah nasi putih sehingga membentuk seperti bendera Jepang. Pada zaman dahulu Hinomaru bento melambangkan patriotisme dan disajikan untuk para tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Umeboshi atau asinan buah Ume khas Jepang membuat nasi menjadi lebih nikmat. Itulah ketujuh jenis bento yang ada di Jepang. Apakah sobat fakta tertarik untuk mencoba membuatnya? Demikian fakta unik dunia kali ini, sampai berjumpa di fakta unik dunia lainnya.